Salut, 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 salut. Dalam penutupan, saya minta dengan hormat Omar dari GN Plus untuk memberikan semacam short summary, very very short ya, because waktu kita sangat terbatas, Omar dari GN Plus akan memberikan summary, GNP Plus akan memberikan summary dari pagi hingga sore. Halo, selamat sore teman-teman. Malam. Petang, selamat petang. Mungkin saya coba, apa ya, sual yang sangat positif yang bisa saya tangkap adalah bahwa kita atau komunitas mulai dapat menangkap sebenarnya arah isu ini mau dikemanakan. Karena buat saya itu yang paling penting, peran komunitas adalah untuk memastikan arah program itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan teman-teman di lapangan. Dan ini jadi sebuah hal penting karena yang saya lihat pada saat kita ngomong universal health coverage. Dua tahun terakhir ini jadi isu yang sangat booming, terutama setelah diluncurkannya development goals yang baru. Padahal sebenarnya ini bukan hal yang baru. Kalau kita lihat di undang-undang dasar 45 sebenarnya sudah ada, itu walaupun tidak disebut universal health coverage. Di deklarasi HAM sudah ngomong soal semua orang berhak mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Jadi ini bukan hal-hal yang baru. Tapi yang saya lihat ada kecenderungan simplifikasi di proses selanjutnya. Saya melihat dari yang bisa saya tangkap sampai ini dan mungkin ini sangat terbatas, ada kecenderungan simplifikasi saat kita ngomong universal health coverage. Itu kita ngomongin soal health financing, soal keuangan saja. Padahal sebenarnya kita harus tangkap di luar itu yang justru esensi dari universal health coverage. Bagaimana kita melihat kesehatan sebagai isu HAM dan bagaimana itu bisa dipenuhi oleh mekanisme negara. Mungkin ini sebuah catatan yang bisa dirumuskan ke depannya sama teman-teman AFAO dan APKOM dan partner di country. Sehingga harapannya dalam sisa waktu beberapa bulan ke depan sebelum proyek ini berakhir, kita bisa mendapatkan hasilnya maksimal. Sekali lagi terima kasih senang bisa berada di sini dan selamat sore. Terima kasih Omar, Bapak Ibu sekalian, ladies and gentlemen. Kita sudah selesai acara kita pada sore hari ini. Tinggal penutupan. Kita tinggal penutupan. Untuk itu perwakilan dari IAC, Panji akan memberikan sambutan ucapan terima kasih dan lain-lain. Terima kasih telah ikut sadia ya. Nanti penutupnya dari ini. Oke, Panji dulu. Selamat sore. Saya harap pasti semangat. Semangat lah. Oke, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mas Omar bahwa saya senang sekali bahwa teman-teman sangat aktif. Dari pagi sampai sore masih tetap semangat untuk membahas mengenai ini. Karena memang benar ini adalah permasalahan bersama yang harus kita sama-sama selesaikan. Saya ucapan juga banyak terima kasih untuk AVO, APKOM, dan APKASO yang sudah membantu pelaksanaan kegiatan ini. Buat teman-teman dari SR Country, dari Mac, Tina, Semachif, sama-sama. Terima kasih. Juga buat teman-teman dari CSO, dari Kota Bandung dan Semarang, maupun pejabat pemerintah dari Kota Bandung dan Kota Semarang. Banyak sekali masukan-masukan yang bisa, mudah-mudahan bisa kita tuangkan dalam bentuk advokasi plan yang lebih nyata. Tidak hanya sekedar dalam bentuk tulisan ataupun rencana. Seperti itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon banyak maaf sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih ada yang kurang, dirasakan kurang, atau yang masih kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bercerita tertarik, dan berakerin perersalnya mengikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. as universal health coverage which is something so critical for us to achieve the goals and aims and objectives that we are working for I think out of this one of the messages that I see is important that I picked up from the discussions we've had is that we need to work to achieve the aims we need to work with the national and national governments we need to work towards having outcomes that are not against our governments but working with our governments and of course this is a challenge for so many of us because we work with communities that have been historically prejudiced they're being historically isolated discriminated against and living in the shadow of stigma and so while there's so much work to be done I think there is a clear pathway forward and that is that we need to work with our governments with the governments the countries that we live in towards outcomes that bring our communities into the existing systems um I want to say a few things I want to make a point of thanking actually the person who's done the graphic I actually think I might have to engage you to bring you down to Sydney to do something I've never seen this done but it's absolutely fantastic um I think the graphic illustration is amazing so thank you it's it's a wonderful way of being able to revert amazing so thank you thank you um to all the sub-recipients who are here I mentioned them at the outset two days three days ago now two days ago Tuesday um to Acaso and Apcom who are friends of Afeo for going a long way back to achieve Mac and TNAP um uh but also and very particularly IAC and everyone and I know that they work as a great team but putting this this meeting on um has been it's just been amazing and the speakers we've had here and the thoughts the thinking the thought leadership the the ideas the conceptual the conceptualization it's just been a great a great meeting so I really like to give a final step from the IAC um I want to recognize the other staff at the FAO and the bank office have been amazing and welcome me to this meeting and I want to thank you all for um welcoming me to what's been a fantastic three days I have to go back to Sydney tonight you've all you've only got to go a couple of hours or 20 minutes down the road to home I think I've got the longest trip but thank you so much for welcoming me to this wonderful meeting and I hope Jocelyn I can come back to Manila or to Bangkok to the next day between you and Daryl yeah well leave that to me yeah so thank you thank you all so much and um safe travels back home thank you and thank the translator oh yes the translator to help me okay sebelum kembali ke kursinya kita kasih tepuk salut untuk dia okay tepuk salut 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 thank you oke oke dan lagi terimakasih untuk ilgabung ya Tuan Selatan dari pagi sampai sore ini Bapak Ibu sekalian sebelum meninggalkan tempat mohon diisi feedback yang kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai bahan evaluasi kami untuk kegiatan-kegiatan berikutnya kami mengingatkan kawan-kawan yang dari luar kota dan juga mohon di cek tiket pesawatnya cek your flight yang dari Bandung juga tolong di cek setelah ini bisa menghubungi Mbak Mary bagi yang belum menyelesaikan administrasi terima kasih terima kasih terima kasih